Intro Baik, kita pindah ke kisah Abu Kilaba Abu Kilaba, sahabat Nabi R.A Abu Kilaba R.A ini orang jarang tahu kenamanya tapi dia punya kisah yang unik kisahnya begini satu waktu ada satu orang lagi jalan Mustafa dari satu kota ke kota lain orang ini jalan pakai kuda teman-teman sekalian sampai dia kehabisan bekal dia lihat di padang pasir yang luas ada satu kema disitu ada satu kema kema ini teman-teman sekalian dia turun, dia masuk dia bilang saya lihat pemandangan yang sangat memilukan kema itu kosong, tidak ada makanan tidak ada minuman dan ada satu orang terbaring dengan punggungnya kedua tangannya putus kedua kakinya putus kedua matanya buta orang ini cuma tergeletak lalu saya bilang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh orang itu jawab Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh lalu kemudian saya datang mendekati dia dan saya lalu berkata pada dia siapa anda ini dan apa ceritanya anda ada di padang pasir ini kata dia saya salah satu hamba Allah kata orang yang sedang rumpu dan matanya buta saya salah satu hamba Allah lalu ditanya kembali kamu siapa dia bilang saya musafir sedang kebetulan lewat butuh minuman dan makanan kehabisan kata orang ini apa kata orang ini Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menyempurnakan nikmatnya pada saya ini orang rumpu yang bilang ini tangannya putus kakinya putus matanya buta kata orang yang datang ini bilang Wahai Tuhan apa yang membuat anda bersyukur kepada Allah apa yang apa yang anda syukurin nikmat apa yang sedang ada kemahnya kosong gak ada orang gak ada makanan gak bila rumpu semua maka dia bilang diamlah wahai anak muda kamu tidak tahu kalau sebenarnya nikmat Allah sangat besar pada saya saya bisa mengucapin kalimat saja sudah menutupi semua kekurangan saya ini sebuah nikmat yang tidak terhinduk Alhamdulillah seata segala hal orang ini bilang saya kagum dengan orang ini lalu saya bilang sama dia baiklah ada yang bisa saya bantu kata orang yang pendatang ini dia bilang ada anak saya ada anak saya laki-laki satu-satunya selalu nemanin saya disini dia yang merawat saya dia yang memberikan minum dia yang memberikan makan dia yang merawat saya lah sekarang sudah 3 hari gak balik-balik cuma kamu cari di sekitar kema ini siapa tahu ada dan memang perlu kamu-kamu tahu di padang pasir ini yang hidup cuma saya sama anak saya gak ada orang lain jadi kalau ada orang kamu lihat itu berarti anak saya kata dia baiklah dia bilang saya keluar gak jauh dari kema itu ada jenazah manusia yang lagi dikurumuni oleh singa lalu saya bilang pasti ini anaknya tapi sudah mati lagi dicabit-cabitin dagingnya oleh singa lalu saya kembali saya bingung gimana caranya menjelaskan kepada orang ini dia sendiri susah hidupnya di padang pasir segerian lumpuh dan anaknya dimakan singa lalu saya pun datang lalu saya mengatakan wahai saudaraku kata orang ini pendatang bilang semua orang yang lumpuh wahai saudaraku apakah anda mengetahui kisah Nabi Ayyub kata orang itu tentu saja apakah bisa anda ceritakan kepada saya sedikit tentang dia kata orang itu Ayyub orang yang tidak bisa dinilai kesabarannya orang yang dicoba sama Allah 20 tahun dengan penyakit 20 tahun dengan mati semua anaknya 12 laki-laki 20 tahun dengan penyakit kusta sehingga ditinggal sehingga ditinggal oleh kaumnya hartanya semuanya habis 20 tahun miskin kata orang ini yang anda ucapkan benar dan saya berharap anda bisa menjadi bagian kecil dari Ayyub karena anak anda Ayyub kan 12 orang laki-lakinya mati anda saku anak laki-laki anda ini sudah mati dimakan singa kata dia saya mungkin berpikir orang ini akan menangis dia senyum lalu dia mengatakan Alhamdulillah yang telah membuat anak saya mendahului saya ke surga kata orang ini Alhamdulillah yang membuat anak saya kata orang ini kata yang mendatang ini kok bisa anda bilang begitu dia bilang anak saya ini sangat bakti dengan saya menurut teori syariah kalau bahasa sekarang kalau dia bilang menurut pemahaman agama yang jelas yang saya yakini kalau anak salih dia salat dia jaga ibadahnya sama Allah bakti dengan orang tuanya masuk surga anak saya begitu saya yakin dia akan masuk surga baiklah kata orang pendatang ini tiba-tiba saja orang yang lumpuh ini bilang asyadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah meninggal dunia mati di si lumpuh ini orang ini bilang indahillah neraji'un saya kehabisan bekal kehabisan makanan temu lagi orang seperti ini dan mati apa yang harus saya lakukan dia bilang saya keluar dari kemah nyari informasi ada siapa yang bisa saya minta tolong dia bilang gak lama kemudian lewat empat orang naik kuda dari kejauhan dengan hikmah Allah ini orang sambil saya sambil berdua ya Allah utuslah kepada kami orang yang bisa membantu ternyata teman-teman sekalian lewat empat orang naik kuda dia bilang penampilannya kayak orang-orang kerajaan rapi kudahnya rapi gitu dengan kecepatan tinggi saya pun teriak dari jauh hai fulan hai fulan berhentilah ternyata dengan hikmah Allah mereka dengar saya mereka pun datang lalu mereka bilang ada apa dengan kamu kenapa kau minta tolong ada sesuatu dia bilang dalam kemah ini ada orang tua meninggal kakinya lumpuh tangannya lumpuh matanya buta anaknya pun dimakan singa kata mereka empat orang ini apa kamu bilang orang buta orang lumpuh mana dia empat orang ini saya akan-akan memang tahu gitu kenal turun dari kudanya katanya ada dalam kemah saya sudah tutup dengan kain meninggal maka pada saat dibuka wajahnya empat orang ini teman-teman mencium-ciumi jenazahnya orang lumpuh ini sambil menangis orang ini tambah tidak tidak mengerti kenapa kalian nangis siapa orang ini kata empat orang itu kok gak kenal siapa orang ini dia bilang tidak ini Abu Hilabal Jurumi ini sahabat Nabi satu-satunya sahabat Nabi masih hidup sekarang ini orangnya dia sudah lama kami cari karena disuluh oleh Raja untuk jadi hakim dia lari dia larikan diri karena tidak mau jadi hakim dia sampai tinggal di padang pasir dan ini orangnya ini orang terkenal dengan kesolehannya doanya mustajab maka anak muda ini pun menangis sambil mengatakan Alhamdulillah yang telah mempertemukan saya dengan orang soleh ini sehingga saya bisa melihat salah satu sahabat Nabi dan akhirnya saya bisa pelajar dari dia tapi pelajaran kita teman-teman bagaimana Abu Hilabah dengan kenal Tuhannya tahu kalau cobaan dunia hanya di dunia kalau ada orang lahir di muka bumi teman-teman sebagai orang beriman harus siakin ini lahir matanya buta tangannya dua-dua putus kakinya dua-dua putus pun lumpuh total lahir di muka bumi ini hanya sifatnya duniawi pada saat dibangkitkan hari kiamat nanti karena jasadnya akan dimakan oleh tanah dibangkitkan hari kiamat gak ada lumpuh gak ada cacat fisik baru kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat laki-lakinya seperti poster Adam 60 siku ke langit 27,5 meter dan semua perempuan seperti ibunya Hawa 40 siku ke langit 17,5 meter gak ada lagi pendek-pendek gak ada lagi orang yang ya cacat semuanya sembuh dan subhanallah sebagian dokter mengadakan penelitian juga kalau ada orang kena kanker kena tumor penyakit yang parah begitu meninggal jenazahnya itu pernah dicek diperiksa hilang penyakit itu jadi hanya sifatnya duniawi di jasadnya itu sudah tidak ada penyakit itu hilang bersama dengan ruhnya keluar jadi teman-teman orang beriman tahu yang membuat Abi Kilaba bisa sabar dia tahu ini dunia sabarin aja yang penting beriman nanti di akhirnya dikasih semuanya aman bagaimana manfaatnya orang yang kenal Tuhannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati